Intro Halo Hanes Nah, ketemu lagi nih di Youtubenya Sun Education, tepatnya di Talk The Talk. Sama Sun Education tentunya di sini kita akan bahas berbagai informasi terkait studi keluar negeri. Lebih ke talk show, lebih ke chat chat, bahas tips, banyak deh pokoknya. Nah, yang masih belum tahu, kenalan dulu kalian. Iya, kenalan dulu. Aku Kemal, dan aku merendah ditemani oleh Valery. Jadi, kita selama 30 menit ke depan kurang lebih akan bahas, ya masih chat chat seputar studi keluar negeri lah lebih tepatnya. Informasi apa aja sih, FAQ, FAQ, apa sih yang sering ditemui dan jawabannya apa. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam. Iya, bener banget Kak Kemal. Jadi, untuk 30 menit ke depan, Maners jangan kemana-mana dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ke Youtube kita. Like dulu videonya, share juga ke teman-teman terdekat. Lalu, bisa juga follow kita di Instagram, di atsunedugroup. Dan di TikTok kita juga ada ya Kak Kemal, ya? Ada, di atsunedukationgroup. Iya. Nah, itu banyak banget juga tuh video-video yang lucu-lucu. Terus kayak misalkan skesa-skesa lucu, misalkan lagi perkuliahan, tiba-tiba ada adegan sama temen ngobrol-ngobrol ketahuan dosen or something. Bukan seru deh kalau aja. Di Instagram juga ada sih. Iya, dan apalagi Instagram kita juga banyak tips-tips dan info yang dalam bentuk visual-visualnya menarik juga ya Kak Kemal. Betul, ada infografis, ada tips, ada update, berita terbaru, semua lengkap deh kok. Iya, bener banget. Oke, Valeri. Ngomong-ngomong masa sosial media nih. Iya. Nah, aku kan sering ngutak-ngatik sosial mediannya San. Kadang tuh suka banyak komen. Dan aku kadang juga ngobrol nih sama kanselor-kanselornya di Sun Education. Kira-kira aku sih yang sering ditanyakan. Nah, aku tuh nemu lah. Jadi yang sering ditanyakan adalah, Emang kenapa sih harus ke luar negeri? Alasannya apa? Nah, kira-kira gimana nih buat infoin teman-teman yang masih bingung mungkin. Kenapa sih harus kuliah ke luar negeri? Iya, bener banget kata Kak Kemal. Banyak banget Sun Nurse di luar sana yang masih nanya. Pertanyaannya itu seputar kenapa harus kuliah di luar negeri gitu kan. Kenapa? Kenapa nggak di dalam negeri aja? Dan sebenernya alasannya tuh banyak banget. Nih ya, aku sebutin beberapa yang pastinya abis Sun Nurse denger nih bakal udah nggak ragu lagi nih kuliah di luar negeri. Yang pertama adalah, Kalau kuliah di luar negeri itu kita bisa berkesempatan untuk studi jurusan yang nggak ada di sini. Nggak ada di kampus-kampus lokal. Contohnya aja nih Kak Kemal ya. Sekarang tuh jurusan, salah satu jurusan yang lagi banyak dicari oleh mahasiswa internasional adalah actuary. Tapi sayangnya di kampus Indonesia itu masih sedikit banget dan jarang ada kampus yang menyediakan jurusan ini atau program studi berkaitan dengan actuary. Yang ada di mana? Ada di luar negeri. Gitu. Jadi, untuk berkesempatan studi jurusan ini atau jurusan-jurusan lainnya Kak Kemal ya itu bisa langsung kuliah di luar negeri. Gitu. I see. Terus juga kalau misalnya Saners tuh bisa banget kuliah di luar negeri kalau ingin belajar mandiri. Karena kan kalau dengan belajar dan hidup di luar negeri pastinya istilahnya kayak memaksa kita untuk lebih terlatih. Benar banget. Melati kita untuk di mandiri ya. Benar banget Kak Kemal. Jadi ngurus banyak aspek kehidupan sendiri dan ini juga melati adaptabilitas jadinya. Terus Saners juga bisa banget kuliah di luar negeri kalau misalnya Saners itu mau memperluas perspektif. Karena dengan kuliah di luar negeri kan bertemu banyak teman dari banyak negara ya Kak Kemal. Udah bukan satu negara tuh nggak cuma satu nasionalitas gitu loh. Jadi Saners pasti bakal memperluas pandangan dan perspektif dalam hidup gitu. Karena akan ada banyak budaya yang ditemui nggak hanya misalkan kita ke USA misalkan. Nggak hanya budaya USA tapi kita bisa budaya lain dari teman-teman negara lain juga gitu ya kurang lebih ya. Benar banget. Dan yang terakhir adalah alasan untuk Saners ini kuliah ke luar negeri karena ingin merasakan pendidikan yang berkualitas. Jadi beberapa negara nih Kak Kemal. Contohnya kayak USA, Australia, Inggris itu udah terkenal dengan kualitas pendidikan mereka yang memang diakui standar internasional. Artinya kalau Saners merasa nih kayak pengen deh belajar di negara dengan standar pendidikannya yang tinggi, yang kerasa gitu. Terus Saners bisa banget langsung kuliah ke luar negeri gitu Kak Kemal. Itu dia beberapa alasannya Saners. Sebenarnya masih banyak lagi tapi ini yang aku sebutin hari ini aja. Nah itu sebenarnya semua alasannya tuh ya Val. Nah kalau untuk keuntungannya sendiri apa sih yang lebih spesifiknya? Itu lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya Saners pasti juga mikir kan tadi ada alasannya. Tapi dari alasan itu juga sebenarnya ada benefit-benefit yang didapatkan kan. Yang pertama itu Saners itu akan menjadi bagian dari komunitas alumni internasional. Artinya kan kalau misalnya kita keluar dari luar negeri kenalan sama orang itu kan abah networking kan Kak Kemal. Dan itu kan networking adalah sebenarnya aset teman-teman. Jadi dengan Saners menjadi mahasiswa internasional teman-teman. Dan jejaringnya Saners juga skalanya udah bukan lokal atau nasional tapi udah global gitu. Lalu ada juga Saners itu menjadi ada kesempatan karir yang lebih luas lagi Kak Kemal. Jadi artinya lulusan-lulusan luar negeri atau mereka yang memiliki gelar memegang ijasa luar negeri itu biasanya memiliki kesempatan kerja di perusahaan. Gak cuman nasional tapi mancan negara. Oh gitu. Iya seperti itu. Terus ada juga mempelajari bahasa asing. Nah kalau misalnya kita kuliah di luar negeri kan gak mungkin kita pake bahasa Indonesia kan Kak Kemal. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya gak cuman bahasa Inggris nih misalnya kita kuliah di Jerman atau di Swiss. Itu penting untuk kita bisa bahasa asli, bahasa lokal gitu kan Kak Kemal untuk menunjang kehidupan di sana. Ini semua menjadi nilai tambah atau menjadi skill yang nanti diperoleh karena kuliah di luar negeri itu. Oh berarti banyak juga ya keuntungannya jadi gak hanya sekedar berkuliah terus kalian lulus terus kerja ya gak gitu doang ya jadi lebih bisa dibilang lebih rich gitu ya diri kita sendiri ya. Bener-bener banget dan juga kehidupannya lebih dinamis di sana terus juga belajar lebih mandiri juga di sana seperti yang tadi aku udah sebutkan sebelumnya gitu. Nah Kak Kemal kan kita udah ngomongin keuntungan nih tadi terus aku juga udah ngomongin alasan. Mungkin masih ada sunners yang nanya-nanya kalau misalnya mereka menggunakan bantuan dari sun education kuliahnya tuh bisa di negara mana aja sih banyak gak sih? Oke saat ini kalau di sun education, sun education udah bekerja sama kurang lebih dengan 350 lebih institusi terbaik dunia udah pasti ya. Dari 17 negara. Nah untuk negara-negaranya itu ada dari USA dan Kanada tadi kita sempat bahas ya sebagai contoh. Terus dari Asia, di Asia sendiri tuh ada China, Singapore, ada Malaysia, lalu ada di Australia, New Zealand itu salah satu yang terbaik juga. Nah yang perlu aku kasih info sedikit juga ya. Jadi selain universitasnya memang udah terbaik, jadi beberapa universitas yang kediasama mahasiswa dan education juga itu terbaik dunia yang tadi aku mention. Terbaiknya tuh dalam hal apa sih yang udah pasti memiliki ranking. Rankingnya tuh gak yang kayak di nasional aja di negara tersebut tapi emang udah secara global alias dunia. Nah dia udah memang bersaing dengan universitas-universitas dengan skala global udah pasti ya. Jadi udah gak perlu ditanya lagi bagus apa enggaknya. Nah selain itu yang universitas yang memegang predikat terbaik dunia, biasanya di beberapa universitas juga punya jurusan-jurusan terbaik Val. Jadi misalkan sebagai contoh ada jurusan aktuaria katakanlah ya. Jurusan aktuaria ini di kampus A itu terbaik se-USA mungkin contohnya. Atau mungkin jurusan asitektur terbaik se-Australia. Nah kayak gitu-gitu. Itu jadi satu universitas punya banyak dan beragam ranking. Dari jurusannya, dari universitas itu sendiri, atau predikat-predikat lain misalkan mempunyai predikat terbaik dalam lulusan yang cepat untuk bekerja dan lain sebagainya itu banyak banget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti googling-googling atau nanti melakukan konsultasi pasti teman-teman tahu deh mana aja sih universitas yang memang unggul gitu. Oh jadi universitas yang kerjasama atau partner dengan Sun Education itu nggak cuma unggul secara keseluruhan, tapi sebenarnya mereka program studi, jurusan. Bahkan tadi ada employability rate ini juga unggul banget ya Kak Kemal ya. Jadi pada intinya semua universitas yang berkerjasama Sun Education ini adalah universitas terbaik dunia. Jadi nggak hanya yang nasional aja ya, dunia. Wah keren banget sih Kak Kemal itu pastinya. Nah selanjutnya, tadi kan aku udah bahas sedikit soal kesempatan karir nih Kak Kemal. Nah sebenarnya aku yakin pasti Suners-Suners di luar sana juga pengen tahu lebih lanjut kesempatan karir itu seperti apa sih untuk lulusan luar negeri. Tapi ntar dulu deh, gimana kalau kita ngobrolnya sambil jalan-jalan seputar Sun Plaza. Wah bener banget, kita lagi di Sun Plaza nih Suners. Nah bener banget kata Kak Kemal, daripada kalau misalnya kita bingung dan bosan, masih banyak yang mau kita bahas ya, kita ikutan keliling sama aku sama Kak Kemal. Let's go! Let's go! Nah, tadi kan bahas mengenai peluang karir tuh. Nah gimana tuh peluang karir? Peluang karir, jadi pasti Suners pada bertanya-tanya kan, kalau untuk lulusan luar negeri kesempatan kerja itu gimana sih? Banyak banget Suners possibility-nya untuk sebagai lulusan luar negeri. Yang pertama itu adalah, kalau misalnya kamu menjadi lulusan luar negeri, kamu pasti tuh bakal dilirik sama banyak perusahaan. Gak cuma perusahaan nasional doang nih Kak Kemal, tapi perusahaan internasional atau mancanegara juga. Kenapa? Karena mereka pasti melihat kalau misalnya lulusan luar negeri ini punya nilai-nilai atau skill yang berbeda gitu Kak Kemal ya. Yang kedua juga itu tadi, adalah nilai tambah. Maksudnya dengan kamu udah kuliah di luar negeri, itu pasti akan ada skill-skill yang gak dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa dari universitas lokal. Contohnya mungkin kayak tadi adaptabilitas, kemadirian, itu semua adalah nilai tawar yang bagus saat nanti kamu mencari kerja. Gitu. Nah yang terakhir juga ada nih Kak Kemal, untuk lulusan luar negeri itu juga ada yang namanya memperkaya pengalaman dengan kerja di perusahaan internasional. Maksudnya adalah banyak banget universitas luar negeri yang menawarkan program-program magang. Dan magangnya itu biasanya di perusahaan internasional. Jadi kalau bisa aja magang misal di perusahaan kayak raksasa teknologi kayak Google, Apple, Intel, itu gak menutup kemungkinannya. Dan itu kan pasti akan jadinya buat CV-nya tuh semakin bagus gitu ya Kak Kemal ya. Bener sih. Jadi kalau misalnya nanti balik lagi ke sini nyari kerja, entah di sini atau di luar negeri, itu kesempatannya akan terbuka lebih luas lagi. Berarti kita istilahnya punya portfolio yang bagus ya. Iya, iya banget. Jadi perusahaan melihat, wah orang ini, apalagi kalau internship-nya dapat di perusahaan besar. Oh pernah internship di sini nih. Oh dia pernah kuliah di USA, berarti orangnya mindset-nya pekerja keras nih. Iya, bener-bener, kayak gitu. Nah ini kan tadi kita udah bahas nih mulai dari slug-blugnya ya. Mulai dari kenapa kuliah di sana, alasannya apa keuntungan sampai prospek karirnya. Nah kalau untuk sunless yang udah siap nih, apa sih yang perlu dipersiapkan mulai persyaratan dan lain sebagainya itu apa aja sih? Iya, jadi memang ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan nggak boleh di-skip gitu ya kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri. Yang pertama itu adalah, yang perlu diketahui oleh suners, biasanya universitas di luar negeri itu umumnya mereka emang nggak ada tes masuk ya Kak Emala ya. Nggak kayak universitas di sini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah submit nilai. Biasanya mereka minta nilai antara raport atau misalnya nilai ujian akhir nasional atau langsung ijazah gitu Kak Emala. Jadi itu juga harus dipersiapkan. Terus persyaratan akademik lainnya adalah yang pasti jangan lupa dan jangan kelewatan tanggal intake-nya. Karena setiap universitas dari setiap negara itu intake-nya tuh berbeda-beda. Jadi jangan mepet, seners. Kalau bisa udah dari jauh-jauh hari dipersiapin semua dokumennya. Beberapa dokumen penting yang perlu dipersiapin juga termasuk paspor dan sisa pelajar. Nah, bisa pelajar ini, seners juga harus cari-cari nih. Bisa juga konsultasi dengan konsultasi yang pasti bantu. Karena persyaratan dan untuk membuatnya tuh pasti berbeda-beda semuanya per negara itu. Nah, setelah semua persyaratan akademiknya termasuk juga tes kemampuan bahasa Inggris. Oh. Itu udah dipenuhi, seners pasti akan diminta untuk bayar tuition fee dan itu juga bisa dibantu. Juga akan mendapatkan offer letter dari universitas yang akan dituju. Setelah itu, seners juga harus research nih soal biaya hidup misalnya Kak Kemal. Kayak biaya transportasi, biaya makan itu penting banget kan. Apalagi kalau mau tinggal di luar negeri. Udah, jadi itu aja nih Kak Kemal. Itu adalah beberapa hal yang seners gak boleh skip ya. Kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri gitu. Kak Kemal kan tadi aku udah bahas nih soal aku sempet nyugung dikit soal persyaratan. Bahasa Inggris ya? Iya, atas kemampuan bahasa Inggris. Itu kayak gimana sih Kak Kemal? Soalnya aku denger-dengar katanya negara tuh, pernegara tuh gak selalu sama ya. Betul. Nah, aku bahas breakdown sedikit ya mengenai persiapan bahasa Inggrisnya. Nah, kalau untuk di Australia, New Zealand, terus di Asia, ada Singapura, ada China, ada Malaysia, lalu ada di USA, Canada, ini memperlakukan IELTS atau TOEFL IPT. Jadi, tapi perlu diketahui, jadi setiap jurusan dan universitas yang berbeda pasti punya requirements yang berbeda pula. Jadi, skornya mungkin akan berbeda gitu ya. Jadi, kita tidak bisa pukul rata untuk skornya. Jadi, beberapa jurusan mungkin juga memperlakukan skor yang mungkin ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil dibanding dengan skor jurusan lainnya di Uni tersebut gitu. Nah, khusus untuk UK dan Europe, ini biasanya hanya ada IELTS gitu. Oke. Tapi, untuk universitas yang tergabung dalam Russell Group, memperlakukan UKVI. Jadi, butuh namanya IELTS UKVI gitu. Jadi, emang berbeda-beda gak sama? Berbeda-beda. Jadi, teman-teman juga harus delini, melihat requirements-nya itu seperti apa yang dibutuhkan, IELTS atau TOEFL IPT. Terus, skornya juga harus berapa. Jadi, persiapin juga dari sekarang untuk persiapan bahasa Inggrisnya. Mungkin teman-teman juga bisa kelasan Inggris untuk bantu persiapannya, mulai dari lesnya, untuk latihannya, dan berbagai ujian yang nanti akan ditemui saat tes TOEFL dan TOEFL IPT maupun IELTS-nya. Supaya bisa achieve, nih, skornya. Benar banget. Jadi, ini tes Sanars harus dicek dulu, harus beli dulu. Betul. Nah, ini juga nih, Val. Teman-teman Sanars juga banyak yang nanya nih, gimana kalau sistem kita sebagai siswa Indonesia, sistemnya kan nasional nih. Bisa gak sih langsung lanjut? Atau mungkin ada proses tertentu gak yang harus kita lewati supaya bisa masuk ke universitas di luar negeri? Nah, untung banget Kak Kemal nanya, karena ini pasti jadi pertanyaan banyak Sanars. Karena kan yang seperti tadi Kak Kemal bilang ya, kurikulum nasional sama internasional itu kan pasti beda ya, Kak Kemal. Ada yang namanya Foundation atau Pathway Kak Kemal ini untuk ngebantu Sanars yang waktu SMA kurikulumnya itu kurikulum nasional, mereka bisa beradaptasi ke kurikulum internasional. Nah, caranya gimana? Di Pathway atau Foundation ini, mereka programnya ini tuh sebenarnya kayak kuliah, tapi nanti mata pelajarannya itu mata pelajaran yang fokus pada mata kuliahnya lebih umum gitu Kak Kemalnya. Jadi, misalnya mau ngambil jurusan apa, nanti disesuaikan juga. Biasanya kalau di UK, Europe, dan US, Canada itu mirip persyaratannya. Jadi, harus ada nilai akademik, lalu siswanya bisa siswa kelas 11 atau kelas 12 SMA, lalu harus ada bukti atau kualifikasi sudah lulus SMA juga, kalau misalnya memang sudah lulus tuh berupa ijara atau nggak, IG, C, SE kalau untuk UK atau Europe. Nah, untuk program Foundation atau Pathway ini biasanya lamanya tuh antara 4 sampai 18 bulan. Tapi jangan takut Sanars, karena ini bukan berarti Sanars masa kuliahnya tuh nambah lagi kan, harusnya misalnya undergraduate 4 tahun ya Kak Kemal ya. Ini bukan berarti Sanars masa kuliah, oh jadi nggak 5 tahun? Enggak, jadi kalau nanti udah lulus dari program Foundation atau Pathway ini langsung masuk ke tahun kedua di Uni. Oh, jadi istilahnya menggantikan tahun pertama di Uni ya? Benar banget, itu kan tadi aku bahas UK, Europe, sama USA, Canada ya. Nah, biasanya kalau di Asia itu ada tiga kan, kita ada China, Malaysia, sama di Singapur. Aku bahas dari Singapur dulu ya, jadi kalau di Singapur itu memang siswa kelas 11 dan 12 itu sebelum masuk S1 itu wajib masuk ke Foundation dulu Kak Kemal untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum internasional yang ada nantinya. Nah, sementara kalau di Malaysia itu sebenarnya nggak wajib. Tapi memang ada beberapa universitas yang mewajibkan kayak University of Nottingham, Malaysia itu mewajibkan untuk siswanya ikut Foundation dulu semenjak ditiadakan ujian akhir nasional di kita, di Indonesia gitu. Kalau di China itu memang foundationnya itu lebih kekaya mata pelajaran dasar jadinya. Tapi kalau misalnya Sanders mau kuliah di China dan kurikulum waktu S1-nya kurikulum nasional, itu memang harus menyertakan IELTS atau TUFOL, TUFOL IBT. Tapi nanti masa belajarnya jadi 4 tahun, sementara untuk siswa yang udah kurikulum internasional, jadi ada A-levelnya, itu masa belajarnya cuma 3 tahun aja dan nggak perlu menyertakan sertifikat semacam IELTS atau TUFOL. Iya, jadi untuk aku menyimpulkan nih, biar nggak bingung, Sanders sebenarnya Foundation atau Pathway itu adalah program untuk membantu adaptasi, proses adaptasi Sanders dari kurikulum nasional, beradaptasi ke kurikulum internasional yang nantinya akan disediakan oleh universitasnya. Jadi nggak kaget gitu Kak Kemal kalau ketemu mata kuliah yang kita nggak pernah belajar nih waktu SMA gitu, gimana nih, nggak ngerti kan, sistem pendidikannya beda. Bener, 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 bener. Itu, jadi tuh semuanya akan nanti dibantu adaptasi saat di Foundation atau di Pathway. Jadi nggak sekedar hanya syarat ya, jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan momen ini untuk ajang adaptasi. Bener, bener banget. Kalau lebih gitu ya. Bener banget. Nah, Val, sebelum kita lanjut ngobrol lagi nih, aku masih penasaran banget sama spot-spot terbaik di Sun Plaza ini. Kita lanjut ngobrol di dalam deh, kita mau ke dalam nggak? Ayo, ayo, ke dalam. Bener juga ikut ya. Nah, nggak kerasa banget Kak Kemal tadi tuh kita udah bahas banyak banget melalui dari alasan mau kuliah ke luar negeri. Sampai keunggulan, kesempatan karir, kita juga udah sempat bahas soal foundation, sama kita juga udah sempat bahas soal persyaratan bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya ada Sanders di rumah yang masih mau tahu lebih banyak lagi nih informasi soal kuliah ke luar negeri, bisa nggak sih Kak Kemal? Bisa dong. Jadi, Sun Education juga punya namanya e-guidebook. Nah, itu kalau teman-teman bisa akses di mana aja lewat gadget apapun. Gratis. Jadi, di dalamnya itu seperti e-magazine atau buku panduan. Mulai dari informasinya, mulai dari persyaratan kampus seperti apa, persyaratannya harus disiapkan sebelum berangkat luar negeri seperti apa, sampai artikel menarik dan informasi terkait negara, tujuan kalian, semua ada di situ. Dan terpenting, lagi keadaan seperti ini, update COVID-19 juga ada di dalam e-gadbook. Jadi, bisa tahu nih update terbaru apa sih di negara tersebut, gitu. Enggak banget ya Kak Kemal. Enggak banget. Dan praktis juga ya, karena bisa di-download dari gadget. Betul. Mau dibaca online, mau download juga bisa. Wah, nah ini aku juga punya informasi yang enggak kalah praktisnya. Sun Nurse juga bisa cari tahu lebih banyak lagi informasi soal kuliah keluar negeri dengan download Sun Mobile App. Nah, Sun Mobile App ini bisa di-download secara gratis dari Play Store ataupun App Store. Sun Nurse, jadi tinggal download. Nah, di dalamnya itu banyak banget fitur-fitur yang kake mau. Salah satunya aja nih yang aku bilang, favorit aku nih fiturnya. Kalian tuh bisa cari tahu karir apa dan rentang gajinya itu berapa. Wah, gitu. Jadi, misalnya ada Sun Nurse yang penasaran nih karir yang men-involve lulusan luar negeri gitu ya Kak Kemal. Dan itu bisa dikasih lihat rentang gajinya itu berapa sih, gitu. Jadi, enggak lost information lagi ya abis lulus ya. Keren banget. Ada juga news dan update nih Kak Kemal. Gimana artikelnya tuh diperbaruin setiap harinya. Setiap hari? Setiap hari. Wow. Gitu. Terus bisa ada dari mana lagi sih Kak Kemal. Kalau misalnya mau informasi, cari informasi nih soal kuliah keluar negeri. Ya, nah untuk teman-teman yang udah mulai kebayang nih, mau mulai persiapin diri untuk kuliah keluar negeri, atau mau tanya-tanya dulu juga boleh. Karena konsultasi di Sun Education itu gratis. Jadi, teman-teman bisa hubungi hotlinenya langsung atau datang ke cabang Sun Education Group terdekat dengan rumah kalian. Janjian sama konselernya dan langsung tanya-jawab aja sama konselornya. Jadi, apapun yang kalian tanyakan akan dibantu sepenuhnya sama Sun Education. Wow, dengar-dengar katanya Sun Education punya 27 kantor cabang di Sun Education. Betul banget. Jadi mau kemanapun pasti ada ya Kak Kemal. Pasti ada. Yang pasti, udah pasti terdekat sama rumah kalian. Jadi, lihat aja yang terdekat yang mana, datangin deh cabangnya, janjian deh sama konselornya. Itu deh Sun Education, banyak banget caranya yang udah kita kasih tau hari ini ya. Jadi, emang bener-bener Sun Education tinggal pilih tuh deh semua yang mana. Betul. Gak kerasa banget saatnya malah kita udah di penghujung acara ini. Kita lihat aja dari Sun Suner. Jangan lupa, Suner, subscribe dulu ke channel YouTube kita dan like. Dan nyalain juga notifikasinya ya, biar gak ketinggalan video-video dari kita. Paling itu, jangan lupa juga follow kita di Instagram, di at Sun Education Group. Dan di TikTok. At Sun Education Group. Jadi, jangan sampai ketinggalan nih informasi yang seru-seru dari Sun Education. Iya, sekian informasi dari kita. Aku, Kaleri. Aku, Kemal. Sampai jumpa di episode Terutok selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!